Ramdhani, 20, masih belum ditemukan, tim Sargabungan Pangandaran terus melakukan upaya pencarian, mereka melakukan pencarian dengan menyisir bibir pantai dari sekitar lokasi kejadian sampai ke arah Cikembulan Pas Pantai Barat Pangandaran, tidak hanya di darat, penyisiran pencarian korban pun dilakukan di Laut Pangandaran sekitar lokasi kejadian Ramdhani Tenggelam, Kasat Pol Airud Pol Res Pangandaran, AKP Sugianto mengatakan, penyisiran di hari kedua ini pihaknya terus berupaya melakukan. Pencarian korban, pencarian hari kedua ini, kita fokus ke arah Kampung Turis dan Cikembulan Pas, ujar Sugianto saat apel persiapan pencarian di pos 5 Pantai Barat Pangandaran, Selasa, 4 Juli 2023, pagi. Untuk ke arah kiri atau pos 1, 2, 3, 4 Pantai Barat Pangandaran, menurutnya jika ada korban diketemukan tentu secepatnya akan ada kabar, sementara, siang ini kita turun melakukan pencarian di tengah laut bersama potensi Sar lainnya, katanya, sebelumnya, satu wisatawan yang hilang Tenggelam ini bernama Moh. Ramdhani, 20, warga desa Sindakerta kecamatan Sukahening Kabupaten Tasikmalaya, Ramdhani terseret dan tergulung ombak laut di lokasi larangan berenang di sekitar di pos 5 Pantai Barat Pangandara, Senin 3 Juli 2023 sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ramdhani terseret ombak laut saat hendak menolong satu temannya yang sebelumnya nyaris bernasib sama. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!